Halo guys, jadi hari ini, motornya berubah jadi karena nginep ya, karena masih setting galak martis ininya, jadi ada sesuatu yang mau dia tambah gitu, nah jadi untuk menambahkan performa dan juga karena kena racen juga ya, jadi dia mau nambah radiator besar dari Bipro untuk Kawasaki ZX25. Nah ini lagi unboxing sama Bapak Rizky ya, ini adalah radiator besarnya, kalian bisa lihat tuh radiatornya segede itu, sedangkan yang standar tuh segini nih, jadi kalian bisa lihat perbedaan radiator standar sama radiator besarnya itu, nah ini pasti flow anginnya gede banget nih ya, gimana Pak Rizky kalau pakai radiator ini mantep ya, di liat juga nih, ini juga udah ada radiator guardnya ya, jadi ya, nah tuh, nah ini dia guys, yang ini radiator standar, Kawasaki ZX25, ya lalu yang ini yang Bipro, nah ini jadi udah kelihatan nih, ini udah atas bawah, atas aja udah lebih lebar, ini ininya udah lebih panjang ke bawah, ditambah lagi ada yang bawah, nah bisa kalian bayangkan flow udaranya masuk dari radiator sebesar ini dibandingkan radiator yang bawaannya, gitu. ini guys tadi RNGnya bawa buka, dan sekarang RNGnya sudah gua buka ya, nah ini radiatornya, oke guys, kita ada sepasang praleg marches ini ya guys nih, ini marchesnya warna apa, nanti akan kita kasih lihat, di dalamnya itu warna apa, nah untuk motornya, ini dia motornya, ini adalah motor naiknya berwahyu dia, kalian boleh lihat ini hitam, non ABS, tapi ini kalau gua kasih tau aja ya guys ya, ini guys ya, tapi ini tuh motornya tuh udah full banget ya guys ya, udah head on parah deh pokoknya ya, ini jor-joran abis-habisan, karena ini motornya akan mau disimpan untuk tambahan koleksinya dia, jadi nanti mau nambah motor juga, jadi ini akan kita segera pasangkan saja, ini dia vela partasininya, warnanya, warna apa, harusnya juga unboxing, yuk, nah ini dia guys, ini adalah kelex marches ini, kita pasangkan ke motornya bro atau bulgi, ini dia pakai, nah yuk let's go, kita pasangkan, nah guys, jadi ini kita pakaikan untuk bannya, kita pakaikan Roso 4, ini adalah bannya terbaru ya, bisa dilihat ini, dia ngambil segment untuk harian, jadi ada sedikit kuratan dari superforsanya, tapi ada banyak kuratan juga untuk harian nih, jadi kalau untuk buang air sih mantap juga nih ya, jadi ini adalah superforsar seharian, di rosongkan, oke langsung saja kita mau pasangkan nih paletnya, marches ini, M7 warna biru, nah ini karena kombinasi motornya sudah dilihat nih, ada banyak biru-birunya ya, melipur wahiri, jadi gue juga sudah tidak sabar untuk melihatnya, itu belakangnya ya, kalian bisa lihat ya, itu lebar banget ya guys ya, itu adalah 6 inch, jadi ini kita gunakan dari punya R1, untuk ke ZX25, nah ini lagi dicopotin sama bro Ucu ya, hehehe, disnya... ini guys, gue adik ulang tahun, eh tunggu gelap, itu dia gue adik, umur berapa? 17 ya? 16, oh 16, oh iya, hehehe, oh belum bikin KTP, ya ini dia belum legal ya guys ya, tapi tato nya udah banyak, begini nih guys ya, hehehe, panjang m которого, panjang mroidan ah hermanah ahYeah ahhh Corps ahhh selamat menikmati 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 suaranya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati thank you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati